Saya pandangan hidup. Pemerintah Kabupaten Kurnawi Utara menggelar rembuk stunting yang diikuti oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, serta Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya. Dalam kegiatan itu, Pemgap Kondut menyatakan upaya dan komitmennya untuk berupaya mencegah serta mendekat angka stunting di daerahnya. Bupati Kurnawi Utara Ruk Samin mengatakan melalui rembuk stunting pihaknya membentuk lokasi penanganan stunting di 52 desa, 10 kejabatan, termasuk peluncuran program pemanfaatan kebun pekarangan atau PPKP di setiap pekarangan rumah warga sebagai upaya pemenuhan gisi nabati yang organik. Selain itu, salah satu upaya dalam mencegah stunting, Pemgap Kurnawi juga menggandeng kantor Kementerian Agama setempat dalam program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan, serta penjuluhan bagi para calon pengantin. Program penurunan stunting ini adalah program yang bersifat nasional. Kemudian kita juga di pemerintah daerah, itu menjadi salah satu bagaimana tujuan kita membangun agar melahirkan generasi yang sehat, tumbuh, sehat, seumur, dan pemikiran pola pikir yang baik. Itu tujuannya stunting. Karena stunting bukan hanya diukur dari tubuhnya yang kerdil, kurus, pendek, apa semua, tapi termasuk dengan otaknya. Sementara itu, Ketua DPRD Kodawai Utara Iqbar mendukung penuhnya penganggaran untuk penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Kodawai Utara. Selaku perwakilan masyarakat Kabupaten Kodawai Utara, di masing-masing kabin, jadi ada pun terkait masalah dukungan terhadap anggaran dari DPR, Alhamdulillah apalagi ini program dari pusat yang akan ditindaklanjuti oleh kita sebagai di daerah, akan mendukung full terkait masalah proses penganggaran, khususnya untuk terkait masalah penurunan angka stunting yang ada di Kodawai Utara. Tercatat, saat ini angka stunting di Kodawai Utara berada jauh dari standar nasional, yakni sebesar 10,4 persen. Kontributor Sarman, Kompas TV, Kodawai Utara, Sulawesi Tenggara